Ketika kita mengambil DOC seperti ini, tingkat kegagalannya mungkin sekitar 2-3 ekor leset biasanya dari total pengambilan sampel. Nah, jadi DOC itu kalau kita untuk pengujian di lab, minimal pengambilan sampel itu 18. Supaya nanti dimasukkan ke, ada alat namanya itu uji Depenter, nah nanti itu dari Depenter itu kita masukkan minimal 18 sampel. Nanti hasil umur vaksinasi yang direkomendasikan untuk misalnya penyakit fibro itu keluar, seperti itu. Jadi kalau misalnya lewat kurang dari 18, itu penuntuan umur vaksinnya tidak muncul, jadi minimal 18. Kalaupun tidak 0,5, saya belum ini Pak ya, sebenarnya serum itu masih cukup. Kalau misalkan 0,1 atau lainnya, tapi lebih, kalau berbicara ideal 0,5. Kalau sudah masuk daerahnya seperti ini, posisinya dibiarkan saja Pak, nanti dia turun sendiri. Nah, ini nanti biasanya setelah kita ambil, kita kan misalnya dewasnya mau dipakai lagi nih, tidak dibuang gitu Pak. Masih hidup itu Pak? Iya, masih hidup biasanya. Ini usahakan di box itu terpisah, terus ininya diberikan cairan disintekkan atau alkohol supaya tidak ada perdarahan. Karena nanti biasanya kanibal nanti dipatokin. Nah, nanti ini sambil kita lihat serumnya ya. Ini teknik yang pertama. Kalau yang jantung emang agak sulit. Tingkat keberhasilannya juga DOC-nya bisa, apa? Nanti ya. Nah, kalau jantung, mungkin nanti bisa pegang DOC-nya. Di sini tuh ada, bisa banget, ya bisa banget. Posisi jantung itu ada di bawah, sekitar mungkin 45 derajat, itu sebelah kiri. Kalau misalnya terlalu menupi, itu nanti jantungnya ke paru-paru. Jadi dia masih ada sedikit di atasnya. Karena kan kalau kita bedah ayam nih Pak ya, penampangnya paru-paru itu di bawah, terus jantung, kemudian ada hati. Nah, jadi posisinya jangan terlalu dalam dan menukik. Buat mungkin sekitar 45 derajat, itu posisinya. Nah, ini untuk handlingnya seperti ini. Kita ambilnya. Nah, biasanya sih, untuk hidup agak sulit yang seperti ini. Bisa di pegang aja langsung di DOC-nya Pak ya. Kalau ini yang terbangannya ada percabangan. Mepet dengan bagian lehernya. Kalau kita mungkin di sini. Ini kan percabangan juga. Dimepet di sini atau agak ke atas. Di sini, di sini, di sini. Nah, nanti di DOC. Ini boleh di pegang nih. Nah, boleh nih banyak nih DOC-nya nih. Coba di... Ada yang percabangan. Ada ya? Tidak, jenis saja tidak. Nah, nanti masukkan ya. Di antara percabangan itu. Ini tidak sedikit menukik. Kalau belum kena, tarik lagi aja. Cuman, kalau saya sih sangat jarang pakai jantung. Karena di DOC-nya nanti rata-rata mati. Oh, rata-rata mati? Rata-rata. Jantung. Oh, jantung. Jantung. Tapi ya, kadang-kadang ada juga yang masih bisa kuat bertahan. Apa yang takutnya? Itu di dalam percabangan begini? Ya, jadi... Tadi itu kalau misalnya saya ilustrasikan di tangan ini, Pak ya. Ya, ya. Ini kan kita posisi ini ya. Ya, dada-dada. Ini jantung itu ada di sini. Kalau paru-paru itu ada di bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita terlalu menukik si... Ya, eh... Suntikannya atau jarumnya, itu nanti paru-paru. Nanti yang keluar itu air, biasanya. Nah, itu berarti Bapak-Ibu... Salah. Salah. Tapi kalau misalnya di jantung, nanti indikatornya di situ, Pak ya, tadi ya. Setiap pad itu ada di sini. Darah masuk tuh, berarti udah tepat. Nah, posisi kan berarti jarum itu sekitar, mungkin kemiringan 45. Sekitar 45. Jadi, enggak terlalu menukik seperti ini, tapi di sini. Nah, itu kena. Tapi kalau misalnya kita agak miring dikit ke atas ya, hati. Nah, nanti ke hati itu. Sama air nanti yang keluar. Biasanya seperti itu. Jadi, memang agak harus... Ya, apa ya. Ya, piling sama dicoba berkali-kali baru bisa ketemu. Dok, bertanya, dok. Ini sebelum digunakan, posisi pipetnya udah di bawah? Tidak boleh ada udara? Kalau misalnya di beberapa kasus, ya, Pak ya. Ada yang memberikan udara dulu, Pak. Sedikit, sedikit. Ini bisa mempermudah, memang. Tapi kalau Bapak, Ibu sudah yakin, tidak harus dipakai ini, enggak apa-apa. Karena kan, kalau sebutikan itu sebenarnya dia punya, di saat kita ngasih udara, daya pada saat darah turun itu jadi berkurang. Mungkin kelemahannya itu. Tapi kalau misalnya Bapak, Ibu, aduh, saya ini agak sulit, darahnya bisa keluar. Jadi, dikasih udara dulu sedikit, itu bisa. Cuman saya sih jarang melakukan teknik ini, karena biasanya nanti darahnya ada beberapa yang lisis. Karena sudah ada udara yang masuk. Lisis itu apa, Pak? Jadi, serumnya enggak keluar dari darah itu. Biasanya ada pengentalan. Biasanya di sana saya jarang melakukan ada longga udara. Tapi kalau beberapa rekan-rekan yang lain, mungkin di lapangan, biasanya ada yang melakukan teknik seperti ini. Dengan catatan, pengiriman sampel harus secepat mungkin. Jadi, harus di saat nanti sudah ada serum, itu nanti ada namanya ependrop. Jadi, ependrop itu dipisahkan antara darah dengan serum. Jadi, nanti di ependrop itu kita masukkan si serumnya saja. Nah, itu mungkin ada lanjutannya lagi. Tapi kalau di lapangan, biasanya saya jarang melakukan ini, karena pertimbangannya tadi. Sepat lisis. Kemudian, yang berikutnya, kalau memang kita pengambilan sampelnya benar, dan mungkin atau satu-dua hari kita mau kirim sampelnya, itu masih memungkinkan. Dan jangan ditaruh di freezer kalau untuk ini. Penyimpanannya di mana? Di ruang terbuka saja? Di ruang terbuka bisa, tapi kalau misalnya sehari-dua hari mau dipirin, itu di bukas. Oh, iya. Ruang sayuran ya? Iya, betul. Baik, terima kasih. Mungkin itu contohnya, karena ini kan terbatasan di Oce, jadi barangkali Bapak-Ibu mau langsung coba. Saya contohin dulu yang air besar sekalian. Iya, iya. Supaya ini sekalian ya. Terima kasih.